Pondok pesantren Al-Quran lembaga kaligrafi atau yang dikenal lemkah yang berada di pelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Kuyuh, Kota Skabung ini menjadi cikal bakal pesantren kaligrafi di Indonesia. Pesantren yang didirikan pada tahun 1998 ini diminati oleh para santri yang tidak hanya dari Indonesia saja, bahkan dari penjuru dunia. Seperti apa kegiatan yang ada di Pondok pesantren ini? Ikuti liputan selengkapnya. Pondok pesantren Al-Quran lembaga kaligrafi, LEMKA, yang berada di Kecamatan Gunung Kuyuh, Kota Sukabung, Jawa Barat, banyak mencetak santri-santri yang mahir dalam kaligrafi Al-Quran yang telah mendunia. Pondok pesantren yang berdiri sejak tahun 1998 ini ternyata merupakan cikal bakal pesantren kaligrafi di Indonesia. Saat ini, 100 lebih santri menimba ilmu kaligrafi di tempat ini. Kebanyakan santri ini berasal dari luar Pulau Jawa. Mereka menetap di pesantren ini dengan tetap mematuhi pertolongan pesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Berbeda dari tahun sebelumnya, di tahun selanjutnya pesantren ini telah kembali menerima santri dari luar negeri seperti Turki, Thailand, Malaysia, dan negara lainnya. Teori dan teknik melukis yang diajarkan para ustad pun langsung dipraktekan oleh para santri di alam terbuka. Letak geografis pesantren yang berada di bawah kaki gunung gede ini menawarkan banyak inspirasi bagi para santri. Para santri diajarkan dengan tujuh tingkat pendalaman huruf, serta beragam aliran dalam kaligrafi selama satu tahun. Para santri mengatakan dirinya sengaja datang ke tempat ini untuk mendalami ilmu kaligrafi. Mereka bertekad akan menjadikan kaligrafi pengenalan dan juga pembelajaran di daerahnya Kelak nanti. Soalnya komers ini sudah terkenal juga sih, kan dari dulu juga, dari sebelum masuk, sebelum lulus SMA udah minat ke kaligrafi. Tapi kalau ngelukis mungkin. Jadi kebetulan banget pas lagi nyari buka-buka internet, yang pertama kali muncul lemka. Jadi lemka yang paling terkenal. Jadi pas nanya ke orang tua juga orang tua lagi setuju masuk pesantren ini. Nah, ke depan yang udah dipelajari ini akan disalurkan seperti apa? Kalau saya lebih pengennya, gimana ya? Kan di daerah saya juga kurang yang seperti ini, pengen ngenalin ke teman-teman di daerah sana. Ini loh ada alternatif lain selain mematung apa yang lain tuh, kita bisa ngelukis apa dengan cara ya di dalam peridang islami. Dalam waktu satu tahun, para santri mempelajari tujuh macam khot atau tulisan. Seperti naskah tulisan murni, solusi, farasi, riki, diwani, jali, dan juga kufi. Tak hanya tulisan kaligrafi saja, di pesantren lemka ini juga mengajarkan sejumlah gaya kaligrafi baik beraliran dekoratif, kontemporer, musap, murni, dan yang lainnya. Tak aneh jika para santri lemka kerap meraih prestasi di berbagai kompetisi kaligrafi baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain dari situ, kita juga belajar di rangah per-emtekian. Nah, per-emtekian itu ada empat cabang, walaupun yang sekarang lagi digarap itu ada namanya kaligrafi digital, cuman belum dirilis. Dari empat cabang itu ada dari namanya golongan naskah, golongan hiasan musap, golongan dekorasi, sama golongan kontemporer. Itu semua dipelajarin di lemka. Saat ini, pondok pesantren lemka sendiri telah mempunyai lemka galeri, di mana para santri dapat mempamerkan dan juga mempromosikan hasil karya kaligrafinya. Dalam waktu satu tahun, para santri belajar di pondok pesantren lemka di Sukabumi ini. Dalam waktu satu tahun juga, para santri berhasil menciptakan karya-karya kaligrafi yang luar biasa. Yang saat ini dipajangkan di galeri lemka, Sukabumi. Lemka ini menjadi pondok pesantren Cikal Bakal, pesantren kaligrafi di Indonesia yang telah menciptakan lulusan-lulusan yang luar biasa dan dikenal hingga ke luar negeri. Tip Liputan, Kompas TV, Sukabumi Jawa Barat.